Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas secara politik dalam menyambut pemilu 2024 akan turut menyukseskan dan akan membantu pihak aparat keamanan untuk menciptakan pemilu yang aman, tertib, dan terkendali. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas, Mayadi Sattar mengungkapkan, Komitmen Pemuda Pancasila dalam menyukseskan pemilu 2024 sudah dinyatakan dalam bentuk apel akbar dalam rangkaian muscap ke-5 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas di Pantai Behari, Kecamatan Jawai Selatan beberapa waktu lalu. Mayadi Sattar berharap seluruh anggota Pemuda Pancasila mendukung dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan pemilu tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardeka! Pancasila! 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 Alhamdulillah, kami Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas telah melaksanakan konsolidasi organisasi dengan pelaksanaan muscap 5 Pemuda Pancasila yang dilaksanakan di Pantai Behari dalam pelaksanaan muscap 5 tersebut. Alhamdulillah, kami rangkai juga dengan acara apel akbar Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila dalam rangka persiapan, partisipasi, pengamanan pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Adapun komitmen-komitmen yang kami sampaikan, telah kami bacakan ikrar kami pada waktu pelaksanaan apel akbar tersebut. Di antaranya, kami mendukung apa yang menjadi program pemerintah di Kabupaten Sambas juga siap memberikan dukungan kepada aparatur pemerintah daerah yang menjadi fokus pengamanan pemilu di tahun 2024 nanti. Kemudian, kami juga menghimbau kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila beserta masyarakat untuk berpartipasi aktif mensukseskan pemilu ini dengan hadir ke TPS sebanyak-banyaknya. Kemudian, sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban, dan pemilu yang jurdil yang menghantarkan kepada Indonesia Mas ke depan. Sebelumnya, diberitakan Mayadi Satar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sambas pada musyawarah cabang kelima MPC Pemuda Pancasila yang dilaksanakan di Pantai Bahari, Kecamatan Jawai Selatan. CSM TV, Madahkannya.